Pemirsa Kapolda Jawa Barat, Irjen Paul Ahmad Huiyagus menyatakan Jabar menjadi salah satu dari lima provinsi yang berkategori rawan tinggi dalam masa pemilu. Sementara itu Pak Waslu mengungkapkan di Jabar Kabupaten Bandung menjadi daerah paling rawan pada masa pemilu. Usai gelar pasukan operasi mantap berata Lodaya 2023-2024 di depan Gedung Sate Kota Bandung selasa 17 Oktober 2023, Kapolda Jawa Barat, Irjen Paul Ahmad Huiyagus mengungkapkan berdasarkan indeks kerawanan pemilu dari Bawaslu, Jawa Barat merupakan satu dari lima provinsi dengan kategori rawan tinggi. Karenanya pihaknya berupaya menjaga kondusivitas Jawa Barat, salah satunya dengan menurunkan 2 per 3 kekuatan atau 19.475 personil. Penggunaan personil tersebut disesuaikan dengan tahapan pemilu dan tingkat kerawanan prioritas. Kemudian dalam pelaksanaannya kita menurunkan 2 per 3 kekuatan atau sekitar 19.475 orang. Dalam penggunaannya tentunya ini disesuaikan dengan tahapan pemilu dan tingkat kerawanan. Prioritas tadi dijelasin dalam amanat bahwa berdasarkan intek kerawanan pemilu dari Bawaslu, ada lima provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi. Salah satu diantaranya adalah provinsi Jawa Barat, yaitu mempunyai rangi keempat yang berdasarkan penjelasan dengan intek kerawanan Jawa Barat juga. Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Barat Zaki M. Zamza menyatakan di tingkat kabupaten dan kota, daerah terawan di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung, salah satunya karena banyaknya mani politik. Untuk di tingkat kabupaten dan kotanya yang paling rawan adalah di Kabupaten Bandung. Kode 30, apa sama masyarakat? Dari 4 indeks kerawanan. Kode 32, dimensi sosial politik, dimensi konversasi, dimensi penyelenggaraan pemilunya, dan dimensi partisipasi publik. Indeks kerawanan pemilu tersebut didasarkan atas beberapa hal diantaranya dimensi sosial politik, kontestasi hingga partisipasi publik. Apel gelar pasukan operasi mantap berata lodaya 2023-2024 digelar Serentaksi Indonesia selasa pagi. Gelar apel pasukan operasi mantap berata lodaya tersebut bertujuan untuk kesiapan pasukan pengamanan dalam rangka mengamankan pemilu 2024 yang akan segera dilaksanakan. Polri Smedang berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Smedang melaksanakan gelar apel pasukan mantap berata di halaman PPS atau Kantor Pusat Pemerintahan Smedang selasa pagi 17 Oktober 2023. Dalam apel gelar pasukan kali ini diikuti oleh personil TNI, Polri, semua stakeholder pemerintahan. Personil gabungan tersebut diterjunkan demi menjaga keamanan pelaksanaan pemilu yang akan digelar tahun 2024 nanti. Kapolri Smedang AKBP Indra Setiawan yang bertindak sebagai instruktur upacara apel gelar pasukan mengatakan pihaknya akan terus melakukan persiapan secara berkala hingga pada waktunya semua pasukan dalam keadaan siap. AKBP Indra Setiawan pun menyebutkan selain personil Polri pihaknya terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur Forkopimda baik TNI dan lainnya agar bisa bekerja sama dan selaras dalam menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Smedang. Jadi pada hari ini tanggal 17 Oktober kita melaksanakan apel gelar pasukan operasi mata-perata di mana ini dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Dan hari ini kita melaksanakan di Kabupaten Smedang di mana untuk kegiatan ini merupakan pengecekan kesiapan baik itu personil maupun sarana-perasarana untuk kesiapan pengamanan kegiatan pemilu 2024 yang di mana sudah mulai tahapannya dari tahun 2023 ini. Dan adapun untuk personil pengamanan dalam pemilu 2024 ini khususnya di wilayah Kabupaten Smedang kita untuk kualitasnya sendiri sekitar 631 personil yang kita ribatkan sebetulnya dibantu nanti dari TNI, dari Kodim, dari Batalion, kemudian dari pihak Kabupaten Smedang dan juga dari intansi terkaitannya serta potensi masyarakat yang ada. Total data yang kita terundakan ini pun dari beberapa intansi tersebut sekitar 1.831 personil nanti yang akan terlibat ya di dalam mengamankan pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan aman dan juga pancar. Jurasi-jurasi titik-titik rawan kemudian? Tadi mungkin dalam waktu disebutkan bahwa ada beberapa kategori berdasarkan titik rawan yang pemilu Alhamdulillah kalau Smedang sendiri memang sampai saat ini ya dikategorikan dalam daerah yang kurang rawan dan kita sendiri khususnya di wilayah Kabupaten Smedang yang dimaksud dengan agar rawan juga itu tentunya yang kemungkinan di sana ada potensi bahaya longkor dan ini pun untuk TPS ini dengan KPU masih dalam perencanaan untuk plotinya persisnya lokasinya ada di mana namun itu yang nanti kita waspadai namun secara umum untuk situasi Kabupaten Smedang sendiri Alhamdulillah kita dalam kontrol yang aman yang kurang rawan Sementara itu penjabat Bupati Smedang Herman Suyatman menambahkan kesiapan TNI Polri dalam menjaga keamanan wilayah perlu didukung oleh semua stakeholder keamanan pemerintahan Dikatakan Herman Suyatman selain TNI, Polri, BPBD, Tagana, Dinas Perhubungan, Organisasi Kemasyarakatan pun menyatakan siap menjaga dan mensukseskan pemilu di Kabupaten Smedang Perancaran proses pengemanan pemilu 2024 Dari saat POPP terkait dengan ketuban umum kita sudah cek, bahkan saya sendiri melakukan apel khusus hari kemarin siap demikian juga pemadam kebakaran apabila didukungkan siap 1.4 jam demikian juga untuk BPBD apabila ada bencana kami juga siap untuk memandu rumah sakit umum daerah kemudian semua puskesmas, 35 puskesmas siap apabila ada hal-hal yang memang perlu penanganan di bidang kesehatan demikian juga dengan cash bank ya terkait politik keamanan dalam negeri juga siap mem-backup jadi semua jajaran Pemda Kompeten Smedang, baik Kepedek Kabupaten, Kecamatan, dan Desa tentunya siap bahu-membahu untuk mendukung pengemanan pemilu 2024 sehingga penyelenggarannya berlangsung lancar tanpa ekses insya Allah ini adalah esta demokrasi terbesar dan serentak tentu kita musiknya siapkan dengan baik Pemdaas, Insya Allah, Pempak hari ini juga Pemdaas, Sudah kita merabaskan barisan Pempak sampai dengan tingkat desa ada kepalanya desa ada babi desa ada babi desa semua bahu-membahu Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan netralitas ASN saya kira itu sudah jelas, sudah tegas, harus kita jaga dan insya Allah saya, Bu Syedda dan jajaran akan mengawal dan memastikan ASN Kabupaten Sumedang netral dan menjamin pemilu 2024 jujur dan adil langsung membebas rahasia. Herman mengklaim untuk wilayah Sumedang saat ini dinyatakan aman dan kondusif dan diharapkan setelah pemilu pun kondisi tetap aman dan kondusif akan terus terjaga.